Memeriahkan Hood Transmedia, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema Hood ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com slash lomba video Transmedia. Intro Balik lagi kita di Rupi, no secret. Masih bersama Bang Haji Bolot dan juga ada Gea, nanti kita ngobrol lagi. Sekarang saya mau ajak ngobrol sama, ini ada seorang selebgram yang kemarin itu ramai. Terutama kalau yang ngikutin Instagram ya karena ini kayak saling sindir dengan Medina Zain. Sampai akhirnya berbuntut ke pelaporan. Nah kasusnya seperti apa? Benarkah kemarin-kemarin itu Marisha Icah gak mau datang ke TV kalau diundang gitu karena takut dituduh pansos. Tapi ternyata kasusnya berlanjut dan apa yang membuat dia hari ini mau diundang? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Marisha Icah. Ini sebenarnya kasusnya tuh udah terjadi lama banget ya, tapi buntutnya panjang. Nah Marisha ini ditemani sama pengacaranya Bang Ramzi. Halo Bang, oke Bang tapi Bang mendampingi, kita mau tanya-tanya sama Marisha Icah ya. Di sini di kursi ini Marisha Icah harus menjawab dengan jujur apa adanya. Ya apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Marisha Icah fitnah atau fakta? Bahwa kemunculan kamu ikut berkomentar terhadap kasusnya Medina Zain. Kamu ingin membela orang-orang yang merasa menjadi korban atau bermasalah dengan MZ terkait dugaan tas KW itu. Padahal kamu itu gak kenal sama MZ dan gak pernah transaksi apa-apa. Itu semata-mata karena kamu ingin pansos dan ini merupakan bentuk persaingan bisnis karena kamu sendiri juga menjual tas-tas branded. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Karena aku gak jualan. Oh kamu gak jualan? Aku gak jual tas. Terus ngapain? Aku bisnis, bisnis aku di tambang, aku banyak bisnis dari tahun 2014, eh 2012 aku udah jalanin tambang batu-batu boulder, batu nickel. Jadi gak pernah bisnis jual berita? Gak pernah sama sekali, aku hanya pemakai tapi banyak seller yang cerita. Oh seller yang cerita ke kamu. Jadi kenapa kamu terus tiba-tiba ikut berkomentar gitu? Sebenarnya. Apa yang mendorong sih? Sebenarnya pada saat itu kan dia lagi namanya lagi kedompleng sama Lambe kan karena masalahnya sama Rachel. Terus aku tuh cuma tahu dan para seller tuh selama satu tahun tuh udah pada ngomongin dia kan. Terus kebetulan ada temen deket aku juga bertanya sama aku dan bilang ini asli apa enggak gitu. Terus aku bilang ya itu fake gitu. Terus dia bilang mengaku kalau beli di seller A terus aku tanyakan ke seller A ternyata enggak itu bukan aku pernah jualin tas itu tapi bukan dia yang beli tapi Claudia Cynthia Bella gitu. Akhirnya boleh gak aku tegur dianya? Terus si artis tersebut gak mau bilang gak usah lagi. Artis tersebut itu artis siapa maksudnya? Adalah. Yang bilang ke kamu udah petas yang kurang sesuai itu? Ya ada tiga tas dikasih warna hijau, coklat, dan pink. Tiga-tiganya tidak sesuai. Tidak sesuai. Terus kamu ya kenapa kamu tuh tergerak untuk ikut komentar itu kenapa? Sebenarnya kan komentar kayak orang-orang berkomentar aja sih tapi ternyata kan viral. Kalau dibilang aku pansos ya sebelum followers aku naik itu aja aku mau ngepost apa-apa viral gitu. Oke. Sampai ada turingannya ya dari MZ ya bilang kalau kamu tuh pansos kenapa sih kamu ikut-ikut kamu siapa? Hei aku juga kenal. Tidak berapa-apa saksi ada siapa? Hei hei hei. Mana nih postingannya? Coba kita lihat nih. Aduh kecil-kecil ya aku gak bisa baca tulisannya. Oke. Baiklah. Pokoknya intinya gitu ya. Intinya gitu buram nih. Eh satu lagi mau mengucapkan selamat follower mbaknya sudah mencapai 102 ribu. Wow. Sebelum terkenal masih 60 ribu. Sekarang naik ya syai. Seneng syai. Katanya gak hidup dari Instagram. Eh masih aja banyak ngomong. Diajak tabayun gak mau-maunya masuk TV terus ya. Ya ya gitu katanya. Emang pernah kenapa gak ngobrol aja sih langsung sama orangnya gitu. Eee pertama. Eh dikatanya kamu gak pernah ketika acara kamu minta foto bareng dia. Ih udah aku klarifikasi. Jadi fotonya tuh rame-rame sangat 30 orang gitu. Terus dia posting kalau ih diem-diem ngefans ya. Orang kita foto rame-rame kok. Acara apa? Acara band hijab. Jadi bukan karena kamu mau foto sama dia? Enggak. Karena peserta foto aja. Aku temenan sama artis dari dulu. Jadi dia juga bukan artis. Oh iya 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 tapi pernah foto bareng lah sama dia ya. Pernah itu pun rame-rame 30 orang. Kenal gak sih sebenarnya? Sama MZ? Eee. Eee kenalnya waktu ketemu acara itu doang. Eee. Tapi aku tuh kan awal pertama kali tau tentang MZ di Recel. Terus aku kayak cuma komen. Terus ternyata ke up. Terus ternyata beberapa artis jadi telepon aku. Beb tau gak sih? Ternyata aku tuh juga begini-gini nih. Dua tas aku gitu. Kamu komen karena sebelum-sebelumnya sudah sempat ada perbincangan tentang dia di... Iya bukan satu dua orang aja. Tapi kan penutupnya jadi panjang ya? Terus ada lagi tambangan nih. Tapi alhamdulillah yang tadi postingan aku hari ini. Eee ada empat orang lagi yang beli tas. Tapi gak sesuai lagi. Terus dia bilang ayo kak aku support gitu. Jadi total udah 12 orang dan totalnya hampir 20 tas. Ini empat orang ini baru beli tas? Enggak udah. Jadi dia bilang gini nih pas tau postingan aku. Aku langsung ternotis. Ih jangan-jangan tas gue juga ini. Eh pas di cek ternyata benar gitu. Jadi sebelum-sebelumnya sebenarnya percaya aja gara-gara itu jadi ragu. Iya karena dia kan terkenalnya orang yang ngel gitu kan. Terus akhirnya... Akhirnya tetap di cek ternyata gak sesuai. Aduh kembal gak sih tasnya aku pengen tau deh kalau sesuai gak sesuai tuh gimana? Coba ngeceknya nanti ya. Aku tak ngelih ini. Kita langsung lihat. Ada soal cek 240 juta. Ini juga ini. Ini soal apa lagi ini. Ini katanya teman kamu pernah minjemin duit 240 juta gitu benar. Ini kamu posting ini. Ini apa lagi ini. Ini yang tadi membuat kenapa sih Marisha Icah hari ini mau datang kan gitu. Mau klarifikasi sebenarnya mau cerita runtutannya gitu kan. Pertama kali dia memang dia ngomong ke saya untuk ayo kita tabayun gitu. Sebenarnya aku gak perlu tabayun sama aku. Kan seharusnya dia bermasalah sama si orang punya cek itu. Itu yang punya cek itu siapanya kamu? Temanku. Temanku. Ceritanya apa dia? Dia dari tahun 2017 udah nagih dan cek itu kosong. Kalau si mbak tersebut bilang 2019 aku ditipu. Kan dua tahun yang lalu ditipunya 2019. Ini ada utang lagi 2017? Utangnya 2017. Belum dibayar. Dan 240 juta belum dibayar. Terus malahan dipotoin uang segepok. Difoto. Nih sini loh kalau mau duit. Biar gue lemparin sama duit. Kan kita kan sebagai teman. Nih orang nyolot banget sih kan gitu. Nah akhirnya oke kalau dalam waktu besok tidak dibayar. Aku akan posting. Disangka dia yang posting si mbak tersebut. Mbak yang punya cek. Tapi kan ternyata yang posting aku langsung. Wow dia langsung oke aku akan bayar. Tapi tolong mari saya suruh tak down. Terus aku bilang yaudah iyain aja dulu. Jadi kenapa kamu yang posting? Kan soalnya dia posting gak naik-naik. Gak dibayar-bayar udah dari tahun 2017. Oke menerima jasa titik posting ya. Oke lanjut. Fitna atau fakta. Kalau salah satu teman artis yang curhat sama kamu. Soal tas yang gak sesuai itu inisialnya adalah Vanessa Angel. Dan kemudian itu lah jatnya kamu sebar ke bayar-bayar yang lain. Fitna atau fakta? Dia kan iya enggak? Betul enggak? Gak tahu kata dia. Tau. Fakta. Itu salah satu atau satu-satunya? Banyak. Itu salah satu. Salah satu. Jadi selain inisial ini masih ada lagi? Masih. Terkenal buat artis yang? Terkenal. Terkenal banget. Main sinetron. Istri Ender aku enggak enak. Istrinya siapa? Istrinya pemain sinetron? Istrinya penyanyi. Oh istrinya penyanyi? Tapi dia gak mau di up jadi jangan. Oh istrinya penyanyi? Berarti suaminya yang nyanyi? Suaminya penyanyi yang sangat lumayan terkenal. Sangat lumayan. Sangat lumayan itu berarti lebih dari lumayan. Oke. Kita pernah punya pemancarannya sama Vanessa Angel. Vanessa Angel waktu itu ngomong apa? Kita tanya. Jadi yang menyebarkan itu siapa? Menyebarkan apa? Janganlah Vanessa Angel. Hantu mungkin. Kesebar sendiri dari handphone dia. Oh gitu. Gak mungkin. Enggak, maaf ya meh, bercanda. 240 juta udah selesai belum nih? Belum. Belum. Makanya kan DLP. Ini pengacaranya juga. Pengacaranya siapa? Cek 240 juta. Oh jadi dua. Pegang kasus apa aja? Jadi cek 240 juta. Terus yang ini pecebaran nama baik? Nama baik. Yang 24. Yang 240 ini runtutannya. Ada juga dia bikin laporan polisi terkait pengancaman. Terus ada lagi mengenai klinik-kliniknya. Ada tiga orang. Klinik-kliniknya? Ada juga bugatan ke klinik? Iya. Sudah buat laporan polisi. Oh iya? Jadi ada empat nih yang dipegang kasusnya kurang lebih? Lima ya Bang. Lima ya Bang? Lima-lima. Mbak Uci juga sama? Oh Mbak Uci juga yang kasus yang satu. Tapi kalau yang Mbak Uci kaitannya bukan di Surabaya tapi di Jakarta. Kaitan pencamanan nama baik. Oh pencamanan nama baik. Lain lagi? Karena yang 1,4 miliar itu di Surabaya ya Bang? Karena setiap apa namanya MZ ini melakukan chatting atau komunikasi selalu dengan menggunakan ancaman-ancaman. Akhirnya kita buat laporan polisi. Banyak ya sibuk ya Mas Uci. Oke lanjut pertanyaan berikutnya. Mari saya jatuh fitnah atau fakta? Kamu juga dendam banget sebenarnya sama MZ akhirnya. Karena selain sakit hati sama tuduhan dia kamu juga kesel karena dia terkesan menyepelekan laporan-laporan kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Gitu. Ya akhirnya jadi berantemnya kamu juga ya? Iya dong. Karena dia akhirnya kan malah jadi memfitnah-fitnah keluarga dan anakku. Oh kamu. Iya. Tapi kan itu yang dia dapet laporan katanya DM dari netizen. Iya kan dia yang memposting. Oh dia yang memposting. Udah gitu kan dia belum tahu kebenarannya. Tapi seakan-akan dia buat image aku hancur gitu. Oh gitu. Apa bedanya kamu kan juga suka posting lari laporan teman kamu. Tapi kan dia fakta. Oh yang tentang dia fakta. Iya. Kalau dia belum ngecek kebenarannya. Iya. Justru kayak cuma apa yang dilihat orang kayak contoh kan aku pengusaha. Dari tahun 2012 aku berhubungan sama orang yang hampir rata-rata di atas umur 40 tahun gitu kan. Ya kalau kita ngobrol masa aku dibilang ininya dia. Ada sesuatu gitu. Ininya tuh apa? Ya simpenah dia bilang kan. Ya 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 ya. Itu karena bisnis aja sebetulnya. Ini ada lagi nih statement ini yang sempat kamu laporin terus dia bilang. Ya inilah saling aduh saling sindir ya. Ini kalau ngikutin Instagramnya pasti ngerti deh. Kalau di sini agak bingung soalnya panjang banget gitu ya. Betul betul betul. Ketika kamu laporin terus MC juga sempat bilang. Oh ada yang mau dijemput. Kalau jemputnya pakai mobil mahal ya. Kenapa? Enggak biasa dijemput pakai mobil yang gimana-gimana gitu ya. Itu juga kamu bikin kesel juga itu. Iya dia kan bikin voice note ke aku. Bilang ya sama polisinya ya. Kalau nanti aku dijemput. Aku minta tolong ya nanti dijemputnya naik Velfire. Karena waktu aku dijemput polisi. Waktu aku ditangkap 2019. Aku naiknya Fortuner ya tadi. Coba kita lihat. Enggak ada. Aku ada dihengir di sini saya. Jangan selain aku. Jadi kamu tuh harapannya apa sih? Tadi itu kasusnya bukan kasus kamu. Sekarang akhirnya jadi personal antara kamu dan MZ gitu. Keinginan kamu sih apa sih? Ada sebenarnya ada jalan damai gak sih? Kalau aku sama dia sih. Untuk keurusan hukum gak ada jalan damai. Karena dia juga udah nanya. Pengacaranya nanya ke pengacaraku. Ini mau dibawa kemana nih ujungnya? Dia nanya. Bang Ramzi mau dibawa kemana cah ujungnya? Gak ada ujungnya sampai dia pakai baju Hermes. Oh gitu yang warnanya orange gitu. Kamu. Begitu. Itu penting. Yang paling nyakitin dari dia sampai dia harus begitu adalah? Ya karena dia udah jelek-jelekin nama aku loh di sosmed. Udah masuk ke labetura. Oh gitu. Tapi kan menurut pembelaan dia kamu juga menjelek-jelekan dia padahal gak pernah transaksi. Iya tapi kan ini miliaran duit orang sama dia. Oh gitu. Jadi kamu membela teman-teman kamu. Kalau urusan pribadi kamu gak pernah menggunjing urusan pribadi dia. Tapi kan ini sudah masuk ke pidana gitu kan. Dan kenapa pakai kamu adalah karena kalau kamu yang posting viral. Teman kamu ngeramain dari lama gak viral. Gak dari 2017 gak viral-viral. Kalau enggak gak dibayar-bayar. Betul gak? Jadi ada kekuatan sosial media juga dimanfaatkan gitu ya Marisha Isha. Oke baik Pak. Marisha terima kasih atas kehadirannya udah ngobrol mengenai kasusnya gitu ya. Ini asal-muasalnya walaupun cukup membingungkan. Kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Bang Aram si terima kasih sudah datang. Kita akan kembali lagi sama Bang Haji Put. Tapi sini pertanyaan bang Aram si. Jangan kemana-mana tetap di routing. Terima kasih.